Ini tadi di awal ya kan sempat saya tadi sempat bilang gitu banyak curhatan dari para sobat cuan dan salah satunya adalah udah tinggal di Jakarta 10 tahun kenapa gak dari 10 tahun lalu aja ngambil rumah karena kalau misalnya udah dijangka 10 tahun mungkin sekarang rumahnya udah bentar lagi jadi hak milik gitu. Tapi ternyata faktanya ya Livia menarik karena 30% masyarakat yang khusus tinggal di urban ibu kota itu memang masih ngontrak ya karena pengen deketin tempat kerja gitu ya. Dan nyicilnya mungkin di pinggiran Jakarta gitu ya mungkin jauh lebih terjangkau. Nah kita bahas lagi ini menarik tadi kita sempat bahas yang harus dilakukan sebelum ngambil shortcutnya adalah jual ya ternyata bisa take over gitu ya bisa restruks gitu ya. Nah restrukturisasi ini kan termasuk salah satu menunda membayar bunga ya nanti begitu udah selesai masa restruksnya harus tetap dibayar kan nanti setelah dibayar itu apakah akan dengan pola yang sama. Atau belum restruks artinya bunganya juga tetap akan offloading atau sesuai dengan suku bunga yang ada atau seperti apa. Ya jadi kalau restrukturisasi itu sendiri juga macam-macam ya jenisnya tentunya dengan kebijakan yang ditentukan oleh bank sendiri. Ada case dimana teman saya melakukan restrukturisasi karena tadinya dua orang ini menikah pasangan suami istri memiliki penghasilan. Double income. Betul karena istrinya resign jadi kan income-nya hanya dari suami aja akhirnya dia mengajukan nih restrukturisasi ke banknya. Ada case berarti ya jadi single income gitu ya. Betul jadi cicilannya minta lebih rendah dan juga bunganya minta lebih rendah gitu kan tapi yang harus ditukar adalah tenornya jadi lebih panjang. Misalnya tadinya nih 15 tahun aja cicilan KPRnya tapi jadi 20 tahun kayak seperti ini ada ada case yang dia banknya cuma kasih restrukturisasi hanya jangka waktu tertentu. Paling banyak ketika tahun 2020 pandemi covid jadi restrukturisasinya cicilannya diturunin tapi hanya dalam waktu dua tahun nanti after dua tahun sudah kembali normal kembali. Oke sebelum kita lanjut nih ya Sobat Cuan saya ingatkan kembali nih untuk Sobat Cuan juga bisa gabung nanya ya pertanyaan lewat akun Instagram at CNBC Indonesia atau kolom chat di www.cnbcindonesia.com slash tv atau juga whatsapp ya ke nomor telepon yang tertera di layar kaca Anda. Jadi kalau ada case-case seperti ini atau kebingungan gitu ya mungkin bisa langsung tanya jadi kita bisa bantu untuk kasih jalan keluarnya gitu ya kira-kira harus seperti apa. Nah itu berarti kalau misalnya restrukturisasi ya dan juga takeover nah sebenarnya dari awal tuh oke jangan ke situ dulu deh kita lebih kepada sisa hutang nah kalau misalnya sisa hutangnya tinggal kayak 5 tahunan gitu atau lebih kecil lagi 3 tahunan gitu haruskah kita juga menempuh takeover atau misalnya restruktur atau kalau dilihat kecukupan income kita masih lumayan ya udah diselesaikan aja dengan floating yang ada. Atau kalau misalnya cicilan yang 10 tahun sisanya tinggal masih 10 tahun atau di atas 10 tahun itu justru malah jauh lebih enak kalau sananya kita ambil pilihan takeover atau restruktur. Kalau mau takeover harusnya kalau sisa tenornya masih panjang ya karena kan balik lagi ada biaya-biaya yang perlu kita keluarkan jadi jangan sampai kalau misalnya banknya juga ada penalty berarti kan kalau sisa 5 tahun lagi penaltinya juga tidak terlalu besar gitu. Kalau misalnya pindah nanti malah bayar penalty terus bayar biaya-biaya yang lainnya malah lebih besar daripada bertahan kan sayang juga gitu hanya untuk mengejar bunga yang lebih kecil tapi kalau di total secara keseluruhan belum tentu juga jadi lebih murah. Mungkin besok-besok bisa jadi pertimbangan juga kali ya Liv ya ngambil cicilan rumah kan selama ini mungkin postur perencanaan keuangan di 30% karena kita lihat ruang kredit ya mungkin lebih kecil lagi kali ya jadi kalau seandainya tiba-tiba ada suku bunga yang naik jadi lebih luas gitu ruangnya ya kalau bisa gitu ya. Jadi itu kan misalnya kalau kita beli rumah berarti kan bank akan menyetujuin maksimal 30% dari pendapatan kita cicilan per bulannya nah mediannya adalah berapa harga rumah yang idealnya kita beli gitu kan oke nah harga rumahnya mediannya itu maksimal 4 kali dari gaji kita selama setahun. Contoh kalau gajinya 10 juta nih 10 juta berarti kan 1 tahun 120 juta maksimal itu beli rumahnya adalah 480 juta kalau mau yang tadi Maria bilang supaya ada jarak nih ruang kalau tiba ada floating atau kenaikan suku bunga gitu kan. Nah maksimalnya meningkat cash flow kita masih aman berarti maksimal pakai 2 tahun 2 tahun gaji kita jadi kalau gajinya 120 juta berarti harga rumahnya maksimal 240 juta supaya kalau masuk floating ada ruang disitu tapi kalau misalnya kira-kira nih untuk karyawan terutama millennial yang kira-kira tipikalnya sukanya stay jadi perusahaan itu biasanya kan kenaikan gajinya kan ya tidak bisa besar ya. Terukur ya maka dari awal lebih baik carilah yang berjenjang atau cari yang flat sampai tenor selesai dibanding yang floating floating itu sebenarnya lebih menguntungkan untuk orang-orang yang kira-kira bisa mengejar peningkatan income setelah 5 tahun atau setelah tenor selesai atau mau dilunasi lebih cepat. Oke ini termasuk tips nih ya jadi kalau 10 juta gajinya sebulan setahun 120 juta berarti paling maksimal cari yang 480 juta kalau ruangnya mau lebih gede ya pakai 2 kali gaji atau 24 kali gaji gitu ya 240 juta tuh mungkin bisa dilirik-lirik ya sekarang seperti apa. Oke ada pertanyaan yang sudah masuk thank you banget sobat cuan kita lihat ya siapa saja yang sudah bertanya ini dari 0877 8180 pertanyaannya kak gaji UMR ya idealnya KPR rumah ini di kisaran harga berapa oke gaji UMR ini dari Instagram pertanyaannya bagaimana sebenarnya memilih angsuran KPR yang ideal dan tepat bagi rumah millennial. Oke ini penonton kita banget nih millennial genzi ya kayak kita kayak kita benar oke kita ke gaji UMR dulu ya gaji UMRnya berarti Jakarta ya ini patokannya Jakarta ya katakanlah 5 juta ya katakanlah 5 juta mungkin kalau daerah lain bisa menyesuaikan ya Liv ya gimana nih Liv? Oke seperti yang tadi kita udah sempat bahas kan medianya adalah 4 kali jadi 5 juta berarti kan gaji per tahunnya adalah 60 juta maka maksimal harga rumahnya berarti berapa? 120 kalau 2 kali ya kan? Kalau 2 kali 120 240 maksimal harga rumahnya tapi kalau mau aman ambilnya di sekitaran sini tapi harusnya kalau UMR ya karena dia gajinya di kisaran 5 juta masih bisa ambil KPR subsidi jadi kalau KPR subsidi itu kan ada syaratnya ya maksimal tidak boleh pendapatan lebih dari 8 juta dan harga rumahnya tidak boleh lebih dari 200 juta 200 juta ya bunga KPR subsidi itu flat sampai selesai tenor dan bunganya rendah 5,5% kalau nggak salah salah satu bank Berarti kalau sekarang lihat hampir sama dengan suku bunga gitu ya? Betul jadi masih bisa nih ambil yang ini atau deket-deket lah 180 juta masih oke Oke bisa dicari nih ya maksimal di 120 kalau 2 kali atau 240 berarti bisa masuk juga untuk rumah subsidi ya KPR subsidi Nah kalau angsurannya ini angsuran KPR yang ideal dan tepat bagi rumah milenial Rumah milenial angsurannya milenial tuh duitnya banyak-banyak tahu ya Angsurannya yang tepat ya sudah pasti yang tidak boleh lebih dari 30% pendapatan jadi kalau misalnya 5 juta deh kita pakai 5 juta tadi ya Katakanlah oke nih udah oke nih beli rumah KPRnya maka 30% dari 5 juta sorry Cicilan per bulannya adalah 1,5 juta 1,5 juta 1,5 sekian-sekian lah ya Betul ini perhatiin ya sobat cuan ini kan rasio hutang Rasio hutang 30% maksimal rasio hutang itu berarti termasuk hutang produktif dan juga konsumtif Kalau punya kredit kendaraan gimana dong misalnya punya kredit kendaraan 500 ribu per bulan ya berarti cuma bisa angsuran rumahnya per bulan 1 juta Kalau ternyata harga rumahnya tidak masuk dengan angsuran 1 juta tandanya kamu harus selesaiin dulu cicilan kendaraannya baru masuk ke cicilan KPR Ada juga yang bilang kalau ada cicilan KPR sih mendingan memang terbebas dari hutang-hutang lain gitu ya apalagi hutang konsumtif Jadi memang benar-benar harus komit ya kecuali ada pendapatan income yang signifikan Itu juga kalau pendapatan income lebih banyak juga digunakan untuk bisa nutup kreditnya biar lebih cepat lunasnya ya Nah ada juga nih dilema gitu ya polemik yang muncul katanya kalau seandainya nasabah mengajukan cicilan gitu ya Mereka ngira akan dapat bunga tuh fix gitu ya tapi ternyata anuitas berjenjang gitu ya Suka ada missing link ternyata antara mungkin sales gitu ya atau dari sisi perbankan yang gak terlalu banyak memberikan detail Jadi kan kita yang harus lebih banyak nanya nih kenapa sih itu suka terjadi gitu tuh Liv? Ya sometimes kan kita gak tau juga ya namanya sales kejar penjualan gitu ya Jadi harusnya memang kita tanya dengan betul dan dengan detail bagaimana Apalagi yang promo-promo nih yang bilang kasih fix di bunga promo biasanya rendah Tapi ternyata ketika masuk floatingnya floatingnya jauh lebih tinggi dan kalau di total secara keseluruhan malah lebih mahal Tapi sobat cuan harusnya tau dari awal kalau memang memilih bunga fix, fix itu biasanya ada tenornya Misalnya 3-5 tahun pertama setelah itu masuk floating ketika tanda tangan akat dan juga kontrak harus dibaca Kalau dari awal memilih KPR berjenjang tentunya ya pasti kenaikan bunganya bertahap Tergantung bunga yang ditentukan oleh bank Kalau dari awal ambilnya flat yang biasanya ada di bank-bank syariah gitu ya Flat sampai selesai tenor ya itu tidak akan terpengaruh oleh kenaikan suku bunga Jadi memang ambil waktu yang cukup panjang untuk bisa meng-compare bank satu dengan bank yang lainnya Kemudian dicocokin juga dengan kita dan kebutuhan kita Baru deh sign ya jadi jangan langsung happy karena bisa dapat rumah gitu ya Tapi memang kita harus memastikan juga akan seperti apa Karena kan perekonomian berubah ya pasti akan juga mempengaruhi ke depannya Bener gak? Bener gak? Bener gak? Bener gak? Terima kasih.